Masjid Agung Palembang menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk masyarakat kota Palembang. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kajian Islam terbesar yang ada di Sumatera Selatan. Masjid tidak melulu menjadi tempat sholat. Banyak kegiatan keagamaan yang bisa dilakukan di masjid, seperti menjadi pusat kajian Islam, seperti pendidikan anak-anak, hingga pendidikan kader ulama. Mulai kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari, hingga kegiatan bulanan dan tahunan. Kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari di Masjid Agung Palembang adalah sholat rawatip lima waktu dan dakwah masjid. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembangunan masjid, yaitu mengingat Allah dan memperkenalkan Islam. Selain fungsinya masjid ini selaku sebagai tempat ibadah, tentunya juga mempunyai banyak sekali kegiatan-kegiatan, baik itu sosial kemasyarakatan, kemasyarakatan dan sebagainya. Di sini juga selain tempat sholat, juga ada tempat pendidikan. Pendidikan, pendidikan agama, itu baik-baik dari tingkat kanak-kanak, sekolah dasar, kemudian sekolah dinia, kemudian untuk juga ada PKU itu, pengkaderan ulama, PKU pendidikan kader ulama, dan juga diadakan khusus-khusus dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari pengajian Masjid Agung Palembang, yang mana setiap selasa ada zikir pagi, serta ada pelajaran dari kitab, yaitu pendekatan diri kepada Allah. Setelah itu kami mengikuti pelajaran lagi, mengaji Darul Mutakin, yang dipimpin oleh Kiai Haji Husin, Kiagus Husin, Abdurrahim. Dari Masjid Agung ini kita juga punya majelis lain, yaitu Majelis IMA, terus kita juga punya Yayasan Masjid Agung. Di situ kita, di Yayasan Masjid Agung itu ada PKU, PKU itu pendidikan kader ulama. Nah jadi kita di situ juga belajar dari perangkat Masjid Agung juga, guru-gurunya, ustadznya kan. Jadi di PKU itu kita ada empat kali pertemuan dalam satu minggu, dari Seh Palimbani yang pertama. Tapi Masjid ini berdiri, didirikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikramo. Ya kita berharap ya semakin ke depannya itu semakin bertambah besar, pendidikannya, ilmunya semakin bertambah. Banyak ibarannya itu lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Masyarakat berharap Masjid Agung Palembang terus melahirkan ulama-ulama yang menjadi tonggak penerus ajaran Islam di Nusantara dan di kota Palembang pada umumnya. Kalau bisa kita bisa dari Masjid Agung ini dan Yayasan Masjid Agung bisa melahirkan para ulama, para yang bisa meneruskan perjuangan Seh Palimbani dan apa tuh dari Sultan Mahmud Badaruddin. Karena memiliki halaman yang cukup luas, Masjid Agung sering dimanfaatkan oleh anak-anak sebagai sarana bermain. Bahkan tidak sedikit juga wisatawan lokal atau mancanegara yang menyambangi bangunan bersejarah ini. Apalagi kota Palembang menjadi salah satu tuan rumah pesta olahraga terakbar benua Asia. Tempat-tempat ini dijadikan agenda tahunan. Agenda malah bukan dari nasional saja yang sejarah malah sampai ke mancanegara. Setiap menjelang Ramadan, nah itu diadakan tahil kubro namanya. Nah, tahil kubro itu tahil yang kita, eh bukan tahil apa namanya, ziarah kubro. Ziarah kubro, maaf, ziarah kubro. Nah, itu masyarakat Palembang dan kaum muslim yang ada di mancanegara itu mengadakan ziarah besar-besaran di pemakaman Kawatukurep. Tempat jasadnya Sultan Mahmud Badarul I bersemayam. Nah, itulah salah bentuk apresiasi masyarakat untuk selalu mengenang jasad-dasar daripada Sultan Mahmud Badarul I ini. Banyak pembangunan yang diraksanakan. Dan pemerintahan pada saat itu aman, damai, rakyatnya sentosa, dan lain sebagainya. Itu dicatat dalam sejarah. Andi Sarifuddin berharap masjid ini tetap menjadi daya tarik untuk para wisatawan. Bukan tanpa alasan. Sejatinya, Masjid Agung Palembang sudah mendarah daging bagi masyarakat kota Palembang. Tidak heran kalau bangunan bersejarah ini menjadi destinasi religi nomor wahid di kota Palembang. Kita ketahui bahwa masjid ini kan sebagai maskot atau ikon dari kota Palembang. Tentunya, Masjid Agung ini menjadi, karena sudah menjadi sejarah, juga menjadi cagar budaya, sehingga menarik juga para wisatawan, wisatawan untuk berkunjung ke Masjid Agung ini. Tidak tutup, mungkin kita juga mempersiapkan untuk menyambut tamu-tamu kita dalam waktu dekat ini, dalam angka ASEAN GEM itu, untuk menerima dengan senang hati untuk tamu-tamu kita yang berkunjung di Masjid Agung yang penuh dengan sejarah, yang bersejarah ini. Menariknya, bila memasuki bulan Ramadan, masjid yang berada di Jalan Jendral Sudirman ini menggelar buka puasa bersama dan tadarus Al-Quran, serta penghataman Al-Quran dalam satu bulan. Selain melakukan kegiatan keagamaan, masjid ini juga menerima orang yang ingin menjadi mu'alaf. Para mu'alaf akan dibina selama tiga bulan. Masjid Agung Palembang merupakan masjid peninggalan sultan yang saat ini menjadi masjid nasional. Selain itu, masjid ini juga menjadi cagar budaya yang kelesteriannya dijaga oleh negara. Masjid Agung Palembang menyimpan kenangan yang tak terlupakan sepanjang masa. Masjid ini menjadi saksi bisu perjuangan rakyat Palembang pada pertempuran lima hari melawan Belanda di pusat kota. Untuk mengenang peristiwa tersebut, kini dibangun Montvera, Monumen Perjuangan Rakyat. Masjid ini menjadi simbol semangat perjuangan rakyat dalam mempertahankan hak hidup, hak menentukan nasib sendiri, dan hak merdeka. Masjid Al-Islam Muhammad Cenggu Sirwijaya, Masjid Agung Palembang, atau Masjid Sultan Mahmud Badarudin, itu hanya nama. Sedangkan masjid sendiri, itulah rumah Allah. Wajib kita ramaikan, wajib kita siar Islam. Wajib kita masyarakatkan, karena itu kepentingan untuk umat, bukan untuk bangsa, ataupun ras masing-masing. Kalau sudah Islam, seperti saya katakan tadi, masuklah Islam secara kapal. Yang pertama, kami berusaha memurus hiasan Masjid Agung Palembang ini untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan masjid Agung Palembang untuk kemakmuran masyarakat yang beribadah. Oleh karena itu, tentu harapan kami, mari bersama-sama kita bangun secara kontinuitas, secara sustainable, berkelanjutan agar masjid ini dapat terjaga dengan baik. Karena masjid yang punya nilai sejarah dan sekarang suku megah, tentu memerlukan sentuhan-sentuhan dari masyarakat, dan tidak hanya dari pengurus, kepada donatur, muslim, yang potensial pemerintah, baik pusat, kemudian provinsi dan kota Palembang, dan tidak juga lepas dari masyarakat semata-mata secara keseluruhan. Menjaga, membina, membangun, dan mengembangkan musik yang kita cintai. Jadi, Sultan Mahmud Badaruddin I ini dikenal oleh masyarakat sebagai tokoh modernisasi, yang modernis. Jadi, pembangunan-pembangunan yang sifatnya modern itu dilakukan gencar-gencar pada saat pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin I, Jaya Wikramu. Beliau inilah peletak dasar daripada pembangunan-pembangunan kelembang yang berpandasikan batu. Selama ini kan masih berupa kayu dan sebagainya. Sejak zaman Sultan Mahmud Badaruddin I ini dikenal dengan pembangunan model, modernisasi. Karena memiliki nilai histori yang tinggi, setiap tahunnya, sholat id di kota Palembang dipusatkan di Masjid Agung. Puluhan ribu jamaah masjid selalu memadati masjid hingga jembatan ampera, menumen perjuangan rakyat, jalan jeneral Sudirman, hingga kantor wali kota Palembang yang terletak di jalan merdeka. Bahkan, sholat id di Masjid Agung Palembang menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-Jin, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Maka, janganlah engkau menyembah seorangpun di dalamnya, disamping menyembah Allah. Terima kasih telah menonton!